Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Setiap muslim yang berakal pasti mendambakan pernikahan yang bisa menentramkan hatinya Salah satu upaya untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup setelah menikah adalah istri yang soleha Rasulullah SAW pernah bersabda Dunia adalah perhiasan Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha Hadis riwayat Imam Tabroni Menikah memang merupakan tujuan semua manusia Akan tetapi menikah juga tidak boleh sembarangan dilakukan Sebab akan menentukan masa depan kita Setiap orang pastinya sangat menginginkan pernikahan yang sakinah, mawadah, warohma Pernikahan yang dapat membawa ketentraman dalam kehidupannya Sebagai seorang laki-laki Jika ingin menikahi seorang perempuan Hendaklah mempertimbangkan beberapa hal-hal yang pernah dinasihatkan oleh Imam Al-Ghojali Pas sejakah itu Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam Satu lagi tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua 1. Ananah Ananah adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu Menikahi wanita tipe ini membuat suami sulit mencapai sakinah dalam keluarga Sebab suka mengeluh tidak mendatangkan solusi apapun Ia justru bisa menguras emosi suami Sedangkan mengadu sering merusak hubungan baik dengan sesama Baik kerabat maupun sahabat Apalagi jika yang suka diadukan istri adalah orang tua suami 2. Mananah Mananah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya Menikahi wanita tipe ini membuat seorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga Jika ia berbeda pendapat dengan istrinya Sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya Apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah dari istrinya Selain itu Mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama Namun perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut Jika pahala-pahala kebaikan terhapus Lalu apa bekal untuk masuk surga? 3. Hananah Hananah adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang di masa lalu Jika ia janda, ia membangga-banggakan mantan suaminya Jika ia tidak atau belum pernah menikah sebelumnya Mungkin ia membangga-banggakan ayahnya dan membandingkannya dengan suaminya Atau mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suami Lebih parah lagi Kalau ternyata ia pernah pacaran sebelum menikah dan membangga-banggakan pacarannya di hadapan suami 4. Hadakoh Hadakoh adalah wanita yang keinginan belanjanya besar Mudah tertarik suatu barang atau produk Dan suka meminta suami membelikannya Pendek kata, boros, dan konsuntif Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emasi suami Mungkin wanita tipe ini menguras kantong suami Meskipun suaminya orang yang kaya Boros tetap tidak baik dan tidak disukai agama Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin Betapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan haram gara-gara permintaan istri yang berlebihan 5. Barokoh Imam Al-Ghojali menjelaskan bahwa ada dua makna Al-Barokoh Pertama, ia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari Meskipun demi tampil menawan di hadapan suami Berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan Berlebihan dalam belanja kosmetik Dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya Apalagi jika niatnya bukan untuk suami Kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung dirinya sendiri Dengan kata lain, ia tipe penyedih Bagaimana keluarga bisa sakit nama wadah warohmah Kalau sang istri suka berbuat demikian 6. Ash-Shadakoh Ash-Shadakoh adalah tipe wanita yang suka nyinyir dan banyak bicara Hampir setiap hal di komentari dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat Ada hal yang wajar saja di komentari negatif apalagi jika ada kesalahan Menikah dengan wanita tipe ini Sulit bagi suami menemukan kedamaian Karena semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar nyinyir sang istri Sahabat yang beriman Itulah 6 hal nasihat Imam Al-Ghujali terhadap laki-laki sebelum menikahi perempuan Semoga bermanfaat Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Bagi muslimah yang sudah menyandang status sebagai seorang istri Tentu telah sadar bahwa dia bukan lagi gadis lajang yang masih belum memiliki kewajiban Kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh seorang istri Wanita muslimah yang telah menikah Kewajiban utama memanglah kepada suaminya Namun tak bisa dihindari bahwa amanah untuk menjadi seorang ibu Kemudian menjadi seorang menantu bagi mertuanya Dan saudara atau sahabat bagi keluarga suaminya akan mengikutinya Walau dengan banyak kewajiban tersebut Namun menjadi seorang istri merupakan karunia yang wajib kita syukuri sebagai wanita muslimah Karena secara psikologis hati kita akan merasa tunderam Dan merasa menjadi wanita seutuhnya Manakala kita telah sah menjadi pendamping hidup laki-laki yang kita cintai Dan menjadi ibu dari anak-anak yang kita lahirkan dari rahim kita sendiri Namun ada beberapa hal yang harus kita waspada Agar kita tak masuk dalam golongan istri durhaka Terlebih jika suami tak ridho kepada kita Maka malaikat akan melakukan hati kita Dan Allah tak akan memberikan ridho nya kepada kita Na'udzubillah Nah apa saja beberapa hal yang harus kita waspadi tersebut 1. Terlalu menuntut suami Suami adalah imam kita Lelaki yang menjadi pemimpin dan kepala rumah tangga kita Maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang istri untuk taat dan berbakti kepadanya Selama dia menyuruh kita kepada kebaikan di jalan Allah Bayangkan betapa luar biasanya seorang suami itu Bertahun-tahun mulai dari dilahirkan sampai dewasa Dia diasuh oleh kedua orang tuanya sekolah sampai tinggi Kemudian bekerja keras Namun semua itu dia lakukan demi menghidupi kita Seorang wanita asing yang baru dikenalnya Tak hanya itu Dia pun juga harus menanggung dunia dan akhirat kita Lagi-lagi wanita yang baru saja masuk dalam kehidupannya Maka apakah pantas jika dengan semua kewajiban yang lebih besar dari tanggung daripada kita Ini kita masih terlalu menuntutnya dengan bermacam-macam hal Terlebih dengan tuntutan harta Allah sangat membenci para istri yang membuat suami murka padanya 2. Memisahkan hubungan suami dengan ibunya Walau setelah menikah Seorang wanita memiliki kewajiban utama pada suaminya Namun seorang laki-laki walaupun telah menikah Maka kewajiban utamanya tetap pada ibunya Wanita yang telah melahirkannya Menyusuinya dan membesarkannya Hal itu masih sering kurang dipahami oleh beberapa istri Dan malah sering para istri mencemburui ibu suaminya Padahal Ibu suami kita lah yang telah melahirkan Menyusui, membesarkan, dan mengorbankan semuanya demi suami kita Dan saat suami kita belum bisa membalas apapun kepada ibunya Dia sudah pergi meninggalkan ibunya demi kita Wanita asing yang baru dikenalnya Dan segala pengorbanannya bekerja siang dan malam Serta apapun dia berikan demi menapkahi kita Lalu apakah kita masih tega membuat jurang pemisah antara suami kita dan ibunya? Sebaiknya kita mencoba menempatkan diri Seandainya kita memiliki anak laki-laki Dan ketika telah menikah dia lupa pada kita dan lebih memilih istrinya Masa pasti hati kita akan menjadi sangat sakit Untuk itu Sebagai seorang istri yang soleha Kita sebaiknya justru menjadi perkat hubungan antara suami dan orang tuanya Terutama ibunya Dengan menjadi menantu yang memiliki kasih sayang besar Serta rasa hormat yang tinggi pada mertua Maka keharmonisan keluarga akan tetap terjaga Dan tentunya suami akan semakin mencintai kita Yang namanya membuka aib orang lain kepada halayak umum saja itu sudah merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah SWT Dan tak tanggung-tanggung Allah akan membalasnya dengan membuka aibnya juga dikelak di akhirat Apalagi jika aib yang kita buka itu adalah aib suami kita Imam keluarga kita Dapat dikategorikan nurhaka seorang istri dengan tega dan bangga justru membuka aib dan segala kekurangan suaminya kepada orang lain Terutama jika aib itu merupakan aib yang sangat dijaga rapat oleh suaminya Misal tentang masa lalunya Betapa malunya pasti suami kita Dan bisa dipastikan dia akan murka Saat suami murka kepada kita Maka dia tak akan ridho pada kita Dan jauhlah ridho Allah dari kita Sebagai seorang istri Sudah seyogianya kita menyadari bahwa Menikah adalah menyatukan dua orang yang Dengan masa lalu yang berbeda Serta segala perbedaan yang ada Dan menikah itulah adalah jalan dalam menyatukan perbedaan yang ada menjadi sebuah visi hidup yang sama Serta meninggalkan masa lalu untuk memulai masa depan bersama menuju syurganya Allah 4. Menolak ajakan atau perintah suami Dan yang terakhir adalah Bisa dikategorikan nurhaka seorang istri jika dia menolak ajakan suami atau membangkang perintahnya Padahal itu semua demi bertakwa kepada Allah Kita sebagai seorang istri harus kembali menyadari bahwa Suami adalah seorang imam yang kelak akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah Dalam mendidik kita di dunia ini Sehingga ketika kita telah memahami hal tersebut Maka kita akan berpikir berkali-kali untuk membuat laki-laki yang kita cintai tersebut Mendapat kesulitan di akhirat kelak Lagi pula Ketika kita mencintai seseorang Maka tak akan sulit bagi kita untuk mengiakan perintah dan ajakannya Tentunya asalkan itu semua demi meraih surganya Allah Sahabat yang beriman Itulah keempat hal yang harus kita waspadai agar tak tergolong istri durhaka Dan durhaka itu tiada tempat kembali kecuali neraka Semoga bermanfaat bagi para istri maupun para calon istri Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!